Intro Institut Teknologi 10 November merupakan salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di Indonesia yang berdiri pada tahun 1960. Pada tahun 2016, ITS menempati peringkat 5 nasional menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan ITS merupakan kampus yang didirikan oleh tangan anak bangsa Indonesia. Departemen Teknik Kelautan ITS berdiri pada tahun 1983 dan merupakan Departemen Teknik Kelautan pertama di Indonesia. Sehingga menjadikan Departemen Teknik Kelautan ITS sebagai Center of Excellence di bidang offshore dan coastal engineering. Departemen Teknik Kelautan ITS memiliki sertifikasi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan pengakuan kesetaraan dengan pendidikan tinggi naval arsitektur di Inggris dari The Royal Institute of Naval Architects atau RINA dan Institute of Marine Engineering Science and Technology atau IMARIS. Dan berikut merupakan 6 bidang keahlian Departemen Teknik Kelautan ITS. Terima kasih. Dan merelutang keahlianwo Drug Begin per keahlian di Indonesia. Laboratorium yang tersedia di Departemen Teknik Kelautan ITS antara lain, Laboratorium Gambar, Laboratorium Dinamika Struktur, Laboratorium Energi Lingkungan dan Bawang Laut, Laboratorium Operasi dan Riset Perancangan, Laboratorium Komputasi dan Pemodilan Numerik, dan Laboratorium Hidrodinamika. Selain itu, fasilitas penunjang perkulian mahasiswa antara lain, tenis meja, musula FTK, kantin FTK, pusat riset teknologi kelautan, dan ruang baca fakultas teknologi kelautan. Berikut merupakan beberapa prestasi mahasiswa Departemen Teknik Kelautan ITS. EPISEN4 Terima kasih ampun, dan ruang bacaiks. Terima kasih benar-baca equipo next. Bicara po, arribaола beruntik, poderosa kita yang tersediaOH. A Court Lucy, koku albo yang poring melukakan Exengkelancara, macam terchamu pem Art scor berserem David, dan welcome Act GNP, dan keluargan khons定 kembusanasonic untuk beratom megawakana, dan akan tersebut datar sortrenda. Alumni Teknik Kelautan ITS telah tersebar secara nasional maupun internasional Melanjutkan studi, bekerja di perusahaan Engineering Prosherment and Construction Atau di perusahaan Oil Service dan Oil Company Departemen Teknik Kelautan ITS setelah berkiprah selama 34 tahun Sudah semakin banyak alumni yang dihasilkan Para sarjana Teknik Kelautan bahkan sampai ke pendidikan dokter Sudah banyak berkiprah secara nasional maupun internasional Namun demikian tentu untuk ke depannya Harapannya Teknik Kelautan semakin dikenal Di tingkat nasional khususnya dan juga tentu ke regional dan internasional level Nah untuk itu harapannya mahasiswa di tingkat nasional semakin banyak Yang tertarik untuk belajar atau studi bidang Kelautan ITS Sehingga dengan demikian Diharapkan raw materialnya akan menjadi lebih baik Sehingga dapat dihasilkan sarjana-sarjana Magister dan doktoral yang makin berkualitas Untuk info lebih lanjut Silahkan kunjungi web dan sekretariat Departemen Teknik Kelautan ITS Terima kasih kerana menonton!